Pedang menaga kemala jilid 5. Siapakah kakek gendut itu? Orang-orang Kang Ong biasa saja tidak akan mengenalnya, akan tetapi kaum tua di dunia Kang Ong tentu akan terkejut melihat munculnya orang yang sudah belasan tahun lamanya tidak pernah lagi nampak di dunia ramai itu. Orang ini terkenal sekali puluhan tahun yang lalu karena dia adalah seorang di antara empat racun dunia. Inilah yang dijuluki orang Piantok, racun langit, yang memiliki kesaktian setingkat dengan Santok atau Hetok. Seperti juga Santok, dia selama belasan tahun bertapa di gunung-gunung dan baru sekarang nampak muncul di dunia ramai, dan dalam keadaan sederhana, tidak seperti Hetok yang menjadi seorang kaya raya. Ketika kakek ini dalam perantauannya tiba di luar pasar dan melihat dua orang pemuda remaja saling gebuk dengan ramainya, diam-diam dia memperhatikan dari jauh. Dan giranglah hatinya. Dia melihat bakat yang amat baik pada diri dua orang muda itu maka dia sengaja membawa dua orang muda itu ke tempat sunyi setelah membuat mereka tidak berdaya dengan semacam ilmu totok jalan darah yang amat halus. Piantok membawa mereka berdua ke sebuah kudil tua yang sudah tidak dipergunakan lagi, sebuah kudil kosong yang kotor dan rusak. Tempat inilah yang menjadi tempat tinggalnya selama beberapa hari ini dan dia berjalan terus memasuki kudil tua sampai tiba di sebuah ruangan dalam yang cukup luas. Nah, di sini kalian boleh melanjutkan perkelahian sampai ada yang kalah atau menang katanya sambil menepuk pundak kedua orang anak itu yang seketika merasa betapa mereka mampu menggerakkan lagi kedua lengan mereka. Dua orang anak ini saling pandang. Kemarahan sudah lenyap dari mereka, terganti rasa heran dan kagum akan kesaktian kakek itu. Dan tiba-tiba ada suatu pikiran menyelinap di dalam benak mereka. Jelaslah bahwa kakek ini hendak menguji mereka. Dan siapa tahu, yang menang akan diambil murid. Betapa akan gembiranya kalau sampai bisa menjadi murid orang sakti ini, pikir mereka. Dan kini mereka sudah saling pandang lagi dengan sikap bermusuh karena mereka hendak bersaing dan berebutan menjadi murid kakek sakti. Ha, ha, nanti dulu kata Tiantok melihat sinar mati mereka. Sebelum dimulai, aku ingin mengetahui dulu siapa kalian. Namaku Ong Siu Coan, kata pemuda jangkung. Namaku Gan Sengbu, kata pula pemuda tegap. Bagus, bagus. Nama-nama yang bagus dan gagah. Nah, Siu Coan dan Sengbu, sekarang buka baju kalian. Baju kalian sudah robek-robek dan akan menjadi hancur kalau tidak dibuka. Apalagi kalau kalian tidak mempunyai pengganti, baru teringatlah dua orang muda remaja itu akan pakaian mereka dan masing-masing menunduk dan memandang baju mereka yang robek-robek dengan muka sedih. Lalu mereka pun menanggalkan baju mereka, menaruh di sudut ruangan itu. Kini mereka hanya memakai celana dan sepatu saja, tanpa baju. Mengingat akan baju mereka yang robek-robek, kemarahan kembali memenungi dada mereka ketika mereka berdiri saling berhadapan. Ha, 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 bagus. Sekarang kalian mulailah saling hantam. Ingin aku melihat siapa yang menang, kata kakek itu dambil naik ke atas tembok rendah. Bersilah dan menurunkan tempat tarak dari pinggang, juga mengambil mangkoknya. Ucapan itu merupakan komando bagi kedua orang pemuda remaja itu. Keduanya sudah saling terjang dan saling pukul, melanjutkan perkelahian mereka di depan pasar tadi, hanya sekarang mereka bukan sekedar melampiaskan kemarahan, melainkan berusaha untuk menang karena mereka menduga bahwa pemenangnya tentu akan diberi pelajaran silat dan diambil murid oleh kakek gendut yang sakti ini. Terdengar lagi suara bak, bik, buk ketika mereka saling pukul sekenanya, dan kakek itu menjadi kegerangan. Sambil menuangkan arak ke dalam mangkok dan diminumnya perlahan-lahan, dia menonton perkelahian sambil tertawa-tawa girang. Tubuh kedua orang pemuda remaja itu memang amat kuat dan keduanya tahan uji benar-benar. Muka mereka sudah matang biru oleh pukulan, hidung mereka sudah mengeluarkan darah terkena pukulan, akan tetapi keduanya tidak mau undur selangkah pun. Melihat ini, kakek itu menjadi semakin girang dan tertawa-tawa senang. Bagus. Siu Choan, pukul saja dia. Sengbu, jangan mau kalah kau teriaknya berulang-ulang, memberi hati kepada keduanya sehingga dua orang anak itu menjadi semakin sengit untuk saling mengalahkan. Akan tetapi agaknya Siu Choan lebih cerdik daripada Sengbu, walaupun dalam hal tenaga dan keuletan mereka seimbang. Karena dia lebih jangkung, Siu Choan mulai dengan gencar menyerang kepala Sengbu dari atas. Hal ini membuat Sengbu kewalahan, apalagi setiap kali ada pukulan mengenai ubun-ubun kepalanya, dia merasa pening. Ho, ho. Sengbu, jenggal kakinya dan hantam lehernya tiba-tiba kakek itu memberi nasihat ketika melihat Sengbu mulai terdesak. Sengbu mentaati pesan ini dengan otomatis, kakinya menyapu ke arah kaki Siu Choan dan tangannya menghantam leher. Plak. Duk tanda seru tubuh Siu Choan terpelanting karena dia selalu memperhatikan atas dan ketika kakinya ditendang dan lehernya dihantam, dia pun tidak mampu bertahan dan terguling. Siu Choan, pegang kuncirnya. Ha, 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 kembali si gendut memberi nasihat dan Siu Choan yang sedang terpelanting itu cepat menggunakan tangan kiri mencengkeram kuncir Sengbu sehingga pemuda remaja ini pun ikut pula tertarik dan mereka berdua terbanting jatuh bergulingan. Dan mereka lalu melanjutkan perkelahian dengan bergulat di atas lantai. Tiantok yang berwata aneh itu menjadi semakin gembira. Dia selalu memberi nasihat kepada yang terdesak sehingga dari keadaan terdesak berbalik menjadi menang, akan tetapi hanya sebentar karena si gendut itu berbalik pula memberi nasihat kepada yang kalah sehingga keadaan kembali berubah. Sampai hampir dua jam mereka berhantam, bergulat dan akhirnya keduanya menggelepak kelelahan, terengah-engah hampir putus napasnya dan tidak mampu melanjutkan, hanya mendeprok di atas lantai dan saling pandang melalui metu yang bengkak-bengkak membiru. Ha, 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 istirahatlah sebentar. Nih, ku beri arak biar segar kakek itu lalu menyemburkan arak dari mulutnya dan dua orang pemuda remaja itu pun kehujanan arak yang amat halus dan mereka merasa terkejut bukan main karena arak itu seperti ratusan buah jarum yang menusuk-nusuk kulit mereka. Akan tetapi rasanya memang segar mengenai kulit dan biarpun begitu terkena arak bekas-bekas pukulan lawan itu terasa perih, akan tetapi lambat lawan rasa lindu dan nyeri berkurang banyak. Nah, sekarang mulailah lagi, atau seorang di antara kalian harus mengaku kalah tentu saja dua orang remaja ini tidak mau mengaku kalah dan biarpun semua tulang dalam tubuh terasa patah-patah saking lelahnya, mereka bangkit berdiri lagi dan mulailah mereka berkelahi lagi. Ong Siu Coan mulai menyerang, akan tetapi karena dia mempergunakan semua sisa tenaganya dan pukulan itu leput, tubuhnya terhuyung ke depan dan hampir jatuh. Akan tetapi Ganseng Bu tidak mempergunakan kesempatan ini, hanya berdiri memandang lawannya yang terhuyung. Heh, heh, Siu Coan, salahmu sendiri. Bukan begitu caranya menyerang lawan. Nih, begini, tirulah gerakan ini kakek gendut itu sudah bangkit berdiri di atas tembukan rendah dan dengan lambat namun jelas memberi contoh sejurus pukulan kepada Siu Coan. Pemuda ini cerdik sekali, memperhatikan kedudukan kaki dan gerakan tangan ketika kakek itu memberi contoh. Setelah merasa paham betul, dia lalu menghampiri Seng Bu dan segera menyerang dengan gerakan seperti yang diajarkan oleh kakek gendut. Seng Bu juga melihat gerakan seperti yang diajarkan oleh kakek itu, akan tetapi dia tidak tahu bagaimana Kero menghadapinya, maka dengan ngawur saja dia pun mencoba untuk menangkis. Des tanda seru akibatnya, tubuhnya tiba-tiba terpelanting dan jatuh terbanting cukup keras, membuat kepalanya menjadi pening. Ha, 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 diserang orang bukan melawannya dengan jatuh bangun dan membiarkan diri dipukul tiba-tiba kakek itu berseru lagi. Seng Bu, beginilah kalau engkau menghadapi serangan jurus burung bangau menyambar katak tadi, perhatikan baik-baik, kakek itu memberi contoh, kedua tangannya membentuk cakar dan lengannya bergerak seperti gerakan dua kaki depan harimau, kedua kakinya membuat kuda-kuda yang kokoh kuat. Seng Bu mencontohnya dan merasa dapat memahaminya. Nah, kalian lanjutkan sekarang kata si kakek gendut. Si Ucoan yang merasa bangga dengan jurusnya yang berhasil baik tadi menjadi penasaran. Tak mungkin Seng Bu dapat menahan serangannya seperti tadi, pikirnya. Dia pun maju lagi dan menyerang dengan jurus tadi, yang oleh si kakek gendut dinamakan burung bangau menyambar katak. Seng Bu menyambutnya dengan jurus seperti yang diajarkan si kakek, tangan kanannya berhasil menangkis patukan burung yang dilakukan oleh tangan lawan, kemudian dengan cepat tangan kirinya yang membentuk cakar itu menyambar muka lawan. Si Ucoan terkejut dan menarik muka ke belakang, akan tetapi cakaran tangan kanan menyusul dan dia pun terjengkang ke belakang dan terbanting jatuh. Ha, 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 itulah jurus harimau mencakar batang pohon. Engkau harus berhati-hati, si Ucoan dan jangan terlalu mengandalkan sebuah seranganmu, melainkan membagi perhatian untuk berjaga diri, dengan gembira sekali kakek itu lalu memberi petunjuk kepada kedua orang muda remaja itu, mengajarkan jurus baru kepada yang kalah sehingga yang kalah berbalik menang, dan yang menang itu berbalik kalah. Persis seperti tadi, akan tetapi kalau tadi dia hanya memberi petunjuk-petunjuk gerakan tertentu, kini dia memberi petunjuk jurus-jurus silat sehingga dua orang muda itu berkelahi dengan menggunakan jurus-jurus ilmu silat. Dua orang pemuda remaja itu pun makin lama makin gembira mempelajari jurus-jurus itu. Lengyaplah semua permusuhan di antara mereka dan kini mereka menganggap lawan menjadi teman berlatih silat. Akan tetapi tenaga mereka terbatas dan akhirnya kembali mereka mendeprok di atas lantai. Mereka saling pandang dan jantung mereka berdebar keras karena dalam sinar mati mereka ketika saling pandang itu, keduanya merasa seolah-olah mereka saling memberi syarat yang mereka mengerti, yaitu bahwa keduanya merasa girang dapat saling berkenalan, bahwa terdapat kecocokan yang hangat karena mereka saling serang dan sama-sama berlatih silat tadi, dan bahwa mereka berdua sama-sama ingin menjadi murid kakek gendut sakti itu. Ong siulcoan berkedip memberi syarat, lalu dia bangkit duduk, berlutut menghadap kakek gendut. Kakek yang baik, kami berdua mohon agar dapat menjadi muridmu. Kakek itu membuka matanya dan sinar mencorong menyambar ke arah siulcoan. Hehehe, heriahnya tertawa. Akan tetapi sengbu juga sudah bangkit duduk, lalu berlutut di samping kiri siulcoan sambil berkata, Benar, locian pual, kami berdua mohon dapat menjadi murid locian pual. Ha, 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 bukankah kalian tadi berkelahi dan saling bermusuhan siulcoan dan sengbu menoleh dan saling pandang? Tidak ada sedikitpun rasa permusuhan dalam hati mereka terhadap satu sama lain, dan keduanya tersenyum. Sekarang kami tidak lagi bermusuhan, kata siulcoan. Kami malah merasa cocok dan suka, locian pual, kata sengbu. Ha, 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 sungguh lucu. Ong siulcoan, coba jawab terus terang, mengapa engkau ingin menjadi muridku tanpa ragu? Lagu siulcoan menjawab lantang, saya ingin dapat menjadi seorang pandai yang dapat berjuang untuk bangsa, menjadi seorang pahlawan yang mengusir penjajah dari tanah air. Tersepasang metu kakek gendut itu terbelalak. Memang aneh sekali mendengar ucapan seperti itu keluar dari mulut seorang anak jembel yang tadi mati-matian berkelahi memperebutkan sepotong roti. Dan dia tertawa bergelak. Agaknya kakek ini memang suka sekali tertawa, suara ketawa yang bebas dan lepas akan tetapi nadanya selalu mengejek. Ha, 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 cita-cita yang terlalu tinggi, lebih tinggi daripada cita-citaku, ha, ha, ha. Dan kau, Gan Sengbu, kenapa engkau ingin menjadi muridku saya melihat lociampu seorang sakti, maka saya ingin menjadi murid lociampu agar memiliki kepandayan untuk menolong orang-orang lemah. Dunia begini kejam dan banyak orang menderita sengsara, saya mau mempergunakan kepandayan untuk menentang gerombolan yang mengganggu rakyat. Tentu saja jawaban sengbu ini terdorong oleh pengalaman keluarganya yang binasa oleh gerombolan pemberontak yang di samping pemberontak terhadap pemerintah, sebagian besar juga melakukan perampokan-perampokan dan mengganggu rakyat jelata yang tidak tahu apa-apa. Ha, 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 maksudmu gerombolan pemberontak sengbu teringat akan gerombolan yang membasmi keluarganya dan dia mengangguk. Wah, kalau begitu kelah kalian tentu akan bermusuhan lagi. Siu Chauan ingin menjadi pemimpin pemberontak dan engkau akan menjadi penentang pemberontak. Bagaimana ini lociampu, saya ingin memerontak terhadap penjajah mancu, bukan pengganggu rakyat jelata. Siu Chauan berkata dengan tegas dan penuh semangat kegagahan. Dan saya tidak membela pemerintah, melainkan membela rakyat yang tertindas kata pula sengbu. Ha, 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 bagus, bagus. Aku suka menjadi guru kalian. Suhu tanda seru kata siu Chauan dan sengbu hampir berbareng, berlutut di depan kaki kakek gendut itu. Si kakek gendut tertawa bergelak beberapa lamanya, lalu tiba-tiba dia berhenti ketawa dan bersikap sungguh-sungguh. Kalian gigit lengan kiri sendiri sampai keluar darah tiba-tiba dia berkata, sekali ini tidak tertawa lagi, bahkan suaranya terdengar galak. Dua orang anak itu hanya sebentar saja kelihatan kaget, akan tetapi tanpa menoleh ke sana sini, siu Chauan lalu membawa lengan kirinya ke mulut dan menggigit lengan dekat pergelangan sampai kulit robek dan darah mengalir keluar. Sengbu juga melakukan hal yang sama walaupun tidak secepat siu Chauan. Mendekatlah siu Chauan san sengbu merangkak dekat, dan kakek itu lalu menarik lengan mereka, menekan dan beberapa tetes darah keluar dari luka itu, ditadahnya dengan mangkok. Setelah menadahi beberapa tetes darah dari kedua orang pemuda remaja itu di dalam mangkok, dia lalu menuangkan arak ke dalam mangkok. Kalian benar-benar ingin menjadi muridku dua orang anak laki-laki itu mengangguk. Kalau begitu bersumpahlah kepada darahmu sendiri bahwa kalian berdua sejak sekarang menjadi saudara seperguruan dan tidak boleh bermusuhan satu sama lain, dan kedua kalian harus mentaati apa saja yang kuperintahkan tanpa ragu-ragu dan tanpa bertanya-tanya, baik, suhu, atas petunjuk Tiantok, kedua orang anak itu lalu berlutut delapan kali dan mengucapkan sumpah itu, dan atas permintaan Tiantok menambahkan bahwa kalau mereka melanggar sumpah, mereka akan mati mandi darah. Kakek itu lalu minum sedikit arak bercampur darah itu, kemudian minta kepada siu cawan dan sengbu untuk minum pula, seorang separuh. Dua orang pemuda remaja itu tanpa ragu-ragu minum arak bercampur darah mereka dan barulah kakek itu tertawa bergelak. Ha, 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 selama hidupku baru satu kali aku mempunyai murid, akan tetapi dia sudah mengecewakan hatiku. Sekarang tiba-tiba aku mendapatkan dua orang murid yang menyenangkan. Eh, siu cawan dan sengbu, tahukah kalian siapa yang menjadi guru kalian ini? Dua orang anak itu mengangkat muka memandang wajah gurunya dan baru sekarang mereka teringat bahwa mereka itu sama sekali tidak mengenal kakek yang telah menjadi guru mereka ini, dan betapa aneh pertemuan antara mereka dengan guru mereka itu. Mereka menggeleng kepala dan memandang dengan sinar mata penuh pertanyaan. Kakek gendut itu tertawa. Perutnya yang besar itu bergerak-gerak seperti ada apa-apanya yang hidup di sebelah dalamnya dan matanya mengeluarkan sinar mencorong yang membuat kedua orang anak itu merasa serem dan takut. Ada sesuatu pada diri kakek peramat ini yang amat menyeramkan dan menakutkan. Ha, 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 ketahuilah bahwa gurumu ini bukan orang sembarangan, bahkan pada waktu ini dapat dibilang menduduki tempat nomor satu dan paling tinggi di dunia persilatan. Tentu saja dua orang pemuda remaja itu terkejut dan girang, akan tetapi juga merasa ragu-ragu. Apakah kakek yang menjadi guru mereka ini tidak terlalu sombong, pikir mereka? Orang menjuluki aku Tiantok, racun langit. Ha, 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 racun langit, seorang di antara empat racun dunia, akan tetapi jelas bahwa akulah yang paling hebat. Ha, ha dua orang pemuda remaja itu menoleh dan saling pandang. Jangan-jangan kakek gendut ini telah miring otaknya, pikir mereka. Mereka berdua sama sekali tidak pernah mendengar julukan dengan segala racun itu. Heh, heh, tentu saja kalian tidak pernah mendengar nama itu. Kalian bukan dari keluarga Kang Ou, bahkan orang-orang Kang Ou yang kepalang tanggung saja tidak akan mengenalku. Akan tetapi, ketahuilah bahwa kalian akan ku jadikan jagoan-jagoan yang paling unggul di dunia ini. Terima kasih, Suhu, kata dua orang anak itu, masih agak ragu-ragu walaupun girang. Demikianlah, mulai hari itu, Ong Siu Coan dan Gan Seng Bu menjadi murid-murid triantruk dan dua orang pemuda remaja ini mengikuti kakek itu merantau. Makin lama mereka menjadi murid kakek itu, mereka menjadi semakin kaget, heran dan takut di samping perasaan girang karena kakek itu memang benar sakti sekali dan mengajarkan ilmu-ilmu yang amat tinggi kepada mereka. Yang membuat mereka merasa serem adalah setelah makin lama mereka makin mengenal watak kakek itu. Watak yang aneh, mendekati gila, dan kadang-kadang dapat bersikap kejambukan main, membunuh orang sambil tertawa-tawa saja, tidak pantang pula mencuri dan melakukan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Akan tetapi semua perbuatan itu dilakukan sambil tertawa dan dengan mempergunakan ilmu yang mengagumkan hati dua orang pemuda remaja itu. Ong Siu Coan yang juga memiliki watak ugal-ugalan dan aneh, di samping kecerdikan luar biasa, agaknya suka dan cocok sekali dengan watak gurunya yang aneh itu, bahkan dia dapat ikut tertawa-tawa kalau gurunya menyiksa atau membunuh orang. Ada pun Gansengmu yang melihat semua ini, diam-diam merasa tidak suka. Akan tetapi karena kakek itu sayang kepadanya dan menurunkan pelajaran ilmu-ilmu yang tinggi, dia pun menahan diri dan berlatih dengan giatnya. Diam-diam dia mengkhawatirkan keadaan Suhengnya, Siu Coan yang agak lebih tua menjadi Suheng dan dia menjadi Sute, karena Suhengnya ini kadang-kadang juga aneh seperti orang gila. Banyak tempat mereka jelajahi dan kadang-kadang kakek itu mengajak mereka pulang yaitu ke sebuah guha besar di puncak Taiyungsan di mana Tiantok suka bertapa dan bersembunyi di dunia ramai. Dan dalam guha besar yang banyak rahasianya inilah Tiantok menyimpan barang-barangnya yang ternyata amat banyak dan cukup membuat orang menjadi kaya raya, yaitu benda-benda hasil pengumpulannya ketika dia masih menjadi datuk sesat dan tumpukan benda itu masih terus ditambah dari hasil pencuriannya di gedung-gedung besar milik para hartawan atau bangsawan. Semenjak terjadi peristiwa antara dia dengan mendiang guru silat Xiao Peng yang kemudian disusul pula dengan peristiwa dengan Tan Siu Chai, hati hartawan Siu Lok Tai merasa tidak enak dan selalu terancam. Dia dapat merasakan bahwa sesungguhnya banyak terdapat orang-orang seperti mereka itu, dan bahwa tulisan-tulisan Tan Siu Chai menghasut orang-orang yang mungkin kini memandang kepadanya dengan penuh kebencian. Orang-orang yang tidak setuju adanya candu yang beredar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dia lalu memanggil jagoan-jagoan dari seluruh kanton untuk menjadi pengawal-pengawalnya. Akan tetapi dia selalu kurang puas dengan mereka ini. Dari hubungan dagangnya dengan orang barat, dia berhasil memperoleh sebuah senjata api yang selalu dibawanya kemanapun dia pergi. Bahkan di waktu tidur sekalipun senjata api itu disimpan di bawah bantalnya. Saking khawatirnya akan keselamatan diri sendiri dan keluarganya yang timbul dari perasaan banyak dimusuhi orang, Ciu Wan Gwe atau Ciu Loktai selalu merasa tidak puas dengan jagoan-jagoan yang mengawalnya dan setiap ada jagoan baru yang datang untuk bekerja padanya, dia mengujinya dengan pistolnya. Setiap orang calon harus mampu menghadapi serangan pistolnya dalam jarak tiga tombak sebanyak tiga kali tembakan. Dan sampai beberapa tahun lamanya, hasilnya tidak memuaskan entah sudah berapa banyaknya jagoan yang roboh tertembus peluru, ada yang tewas dan banyak yang luka-luka. Tentu saja mereka tidak diterima, hanya diberi uang sekedar biaya berobat atau mengurus penguburannya saja. Dan makin jarang yang berani datang melamar pekerjaan kepala pengawal itu. Terpaksa Ciu Wan Gwe harus mengandalkan keselamatannya padat pengawalan hampir seratus orang pengawal yang selalu mengepung gedungnya, hal yang amat tidak enak dirasakannya. Dia menghendaki satu dua orang saja pengawal yang benar-benar tangguh, yang mampu menghadapi musuh yang datang menyerang dengan senjata api. Dan sesungguhnya bukan karena ingin mempunyai pengawal yang tangguh saja dia mencari orang yang mampu menandingi pistolnya, akan tetapi selain itu juga dia ingin mencarikan seorang guru untuk putrinya yang terkasih. Ciu Wan Gwe mempunyai banyak istri, akan tetapi hanya dari seorang selirnya yang paling disayangnya sajalah dia memperoleh keturunan, seorang anak perempuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila dia dan sekeluarganya amat sayang kepada Ciu Kui Eng, putrinya itu. Putrinya itu sejak kecil suka sekali dengan ilmu silat dan sejak kecil telah disuruhnya para pengawal yang memiliki ilmu silat yang lihai untuk memberi gemblengan kepada putrinya. Namun semua usahanya itu sia-sia. Agaknya tidak ada ahli silat yang berani lagi mencoba ujian dengan pistol itu. Tentu saja, di dunia perselatan banyak yang akan mampu menandingi lawan yang berpistol, akan tetapi para pendekar yang berjiwa patriot mana sudi menghambakan diri kepada seorang hartawan yang membantu penyebaran racun madat kepada rakyat jelata. Itulah sebabnya mengapa sampai lewat 6 tahun setelah terjadi peristiwa dengan Tan Siw Chai, Ciu Wan Gwe belum juga mendapatkan seorang jagoan yang mampu menandingi pistolnya. Dan selama 6 tahun itu, terpaksa pula Kui Eng hanya belajar ilmu silat dari guru-guru biasa yang menjadi pengawal-pengawal ayahnya. Pada suatu pagi, Kui Eng berlatih ilmu silat di pekarangan depan gedungnya, dipimpin oleh tiga orang guru silat sekaligus. Guru-guru silat ini merupakan kepala-kepala pengawal di gedung Ciu Wan Gwe. Eh, anak ini memang manja, karena dimanja oleh keluarga orang tuanya. Kalau berlatih kadang-kadang dia minta dilakukan di pekarangan depan. Hal ini adalah karena kemanjaannya, untuk pamer karena kalau ia berlatih di pekarangan itu, orang-orang di luar gedung dapat melihatnya melalui pintu besi terbuka. Ia senang sekali mendengar seruan kagum dari orang-orang yang lewat, dan pandang mati mereka yang penuh kagum. Ia tidak peduli apakah mereka itu sungguh-sungguh mengagumi kelincahannya bersilat, atau kecantikannya, atau juga hanya sekedar mengeluarkan seruan kagum untuk menyenangkan hatinya sebagai putri orang terkaya di tungkang. Ia tidak peduli. Pokoknya, ia ingin dipuji dan disanjung orang. Memang menyenangkan sekali nonton gadis cilik itu bersilat. Pada waktu itu, Kui Eng telah berusia 12 tahun, seorang gadis remaja yang sudah mulai nampak kecantikannya walaupun masih kekanak-kanakan. Wajahnya manis sekali, sinar matanya tajam dan pakaiannya indah. Gerakan-gerakannya juga indah dan manis gemelai, seperti orang menari saja dan tiga orang guru silat yang melatihnya memandang sambil kadang-kadang mengangguk-anggukan kepala dengan hati bangga. Ketika orang-orang di luar pintu gerbang berkerumun ikut nonton, hati tiga orang guru silat ini semakin besar. Kamilah gurunya, demikian hati mereka bersorak. Hei ii ii tanda seru Kui Eng mengakhiri gerakan silatnya dengan sebuah pukulan mematikan kepada lawan yang hanya dibayangkannya saja, kemudian ia berdiri tegak ke arah pintu gerbang sambil tersenyum manis, menggerakkan kepala untuk memindahkan kunci rambutnya yang hitam panjang itu ke belakang. Terdengarlah tepuk tangan dan sorakan memuji dari luar pintu gerbang dan seperti seorang pemain panggung yang menerima pujian para penontonnya, Kui Eng mengangguk-angguk ke arah mereka sambil memperlebar senyumnya. Akan tetapi, dari penonton itu muncul seorang kakek yang pakaiannya jubah pendekta atau tosu. Kakek ini sukar ditaksir usianya, tentu sudah lanjut sekali usianya. Tubuhnya pendek kecil, kepalanya botak hampir bundul. Alis, kumis dan jenggotnya panjang dan sudah putih semua, dan tangan kirinya memegang tas de hitam, tangan kanannya memegang sebatang tongkat hitam butut. Heh, heh, nona cilik. Engkau tadi menari ataukah bersilat? Uh, bukan begitulah orang bersilat wajah gadis cilik yang tadinya berseri-seri itu berubah, sepasang alisnya yang hitam berkerut dan sepasang matanya yang tajam itu memandang marah. Kau, kakek lancang mulut. Siapakah kau bentaknya sambil membanting kaki kanannya karena jengkel dicela oleh kakek itu yang dianggapnya sebagai penghinaan dan mengusir semua rasa bangga dari hatinya. Heh, heh, kalau engkau haus pujian seperti itu, sampai kapampun engkau tidak akan bisa menguasai ilmu silat yang sesungguhnya, kecuali ilmu tari-tarian yang nampak indah saja. Lebih baik belajar menari saja, nona, melihat munculnya kakek itu yang mencela ilmu silat murid mereka, tentu saja tiga orang guru silat yang juga menjadi kepala pengawal itu menjadi marah sekali. Mereka maju menghadapi kakek itu dan memandang dengan penuh perhatian, ingin tahu siapa gerangan kakek yang lancang dan berani mencela murid mereka itu. Akan tetapi, mereka merasa belum pernah mengenal kakek ini, juga tidak pernah mendengar adanya seorang tokoh persilatan seperti kakek ini. Seorang kakek tende kecil, ditiup saja rasanya sudah akan terjungkal. Pada saat itu, terdengar suara pertanyaan yang nyaring, ada apakah? Kenapa ribut-ribut melihat munculnya ayahnya dari dalam, kuyeng yang manja lalu lari dan merangkul pinggang ayahnya? Ayah, kakek itu kurang ajar sekali, berani mencela ilmu silatku, mengatakan agar aku belajar menari saja karena ilmu silatku seperti orang menari, sementara itu tiga orang guru silat ketika melihat majikan mereka keluar, menjadi semakin galak, seperti anjing-anjing peliharaan yang mengibaskan ekor melihat majikannya dan ingin menjilat dan mencari muka. Kakek tua bangka tak tahu diri, berani engkau lancang mulut mencela permainan murid kami seorang di antara tiga kepala pengawal itu membentak. Kalau tidak melihat engkau sudah tua mau mati, tentu aku sudah menghajarmu teriak pula orang kedua. Engkau ini kakek busuk yang tidak tahu apa-apa tentang ilmu silat, besar mulut sekali berani menilai bentak orang ketiga. Tahan dulu cuan GWE berseru melihat betapa tiga orang kepala pengawalnya mulai bergerak hendak menghajar kakek itu dan belasan orang pengawal yang tertarik oleh keributan itu pun sudah keluar dan siap untuk mengeroyok. Tiga orang kepala pengawal itu tentu saja menahan gerakan mereka ketika mendengar teriakan majikan mereka. Ciuan GWE lalu duduk di atas sebuah kursi yang diseret datang oleh seorang pengawalnya, kemudian dia memandang kakek yang masih berada di perkarangan itu. Sejenak ia memandang keadaan kakek itu penuh perhatian, mengharapkan akan bertemu dengan seorang aneh yang sakti. Akan tetapi hatinya kecewa. Kakek setua itu, dengan tubuh begitu kerempeng, mana mungkin sakti jalannya saja sudah dibantu tongkat hitam butut, dan kerjanya tentu hanya berdoa dan menghitung biji tasbeh. Ayah, dia kurang ajar, berani menghinaku, putrinya yang berdiri di sisinya berkata penasaran. Ayahnya mengangguk, lalu berkata kepada kakek itu, kakek tua, sungguh kami tidak mengerti mengapa engkau begitu usil untuk mencela permainan silat anakku. Anakku ini selama bertahun-tahun dilatih ilmu silat oleh mereka bertiga, bagaimana sekarang engkau berani mencela permainan anakku? Dengan demikian berarti engkau mencela ilmu silat mereka bertiga. Apakah menurut pendapatmu engkau memiliki ilmu kepandayan yang lebih tinggi daripada mereka bertiga itu kakek itu sambil menyeringai lebar, memperlihatkan mulut yang tidak bergigi lagi, memandang sejenak kepada cuan Gwe, kemudian menoleh kepada tiga orang kepala pengawal itu dan berkata, mereka bertiga ini seperti anjing-anjing yang pandai menggonggong saja akan tetapi tidak mampu menggigit tentu saja. Tiga orang kepala pengawal itu menjadi marah bukan main, apalagi ketika mereka melihat betapa pandang mati semua orang berseri seolah-olah mencertawakan mereka, walaupun tidak ada suara ketawa yang terdengar. Akan tetapi, di depan majikan mereka, tidak berani mereka bertindak lancang. Tiga, cuan besar, kakek tua bangka ini terlalu menghina kami, bolahkah kami menghajarnya seorang di antara mereka minta perkenan. Ciuan Gwe kembali memandang kakek itu. Kakek tua, beranikah engkau melawan tiga orang kepala pengawal kami ini lalu disambungnya, kalau kau tidak berani, cepat berlutut dan minta ampun kepada puteriku, juga kepada tiga orang kepala pengawalku. Ho, ho, jangankan baru tiga ekor anjing penjilat ini, biar ditambah tiga puluh lagi, tongkatku masih sanggup mengusir mereka. Kakek itu mengacung-acungkan tongkat hitamnya seolah-olah bersikap hendak mengusir anjing-anjing yang berani mengganggunya. Tentu saja ucapan dan sikapnya ini dianggap keterlaluan dan mulailah orang-orang menganggap bahwa kakek itu tentu seorang yang miring otaknya. Ciuang Gwe juga menduga demikian, maka dia pun merasa tidak enak kalau tiga orang kepala pengawalnya sampai mengeroyok seorang kakek tua renta yang gila. Seret orang tua gila ini keluar pintu dan lemparkan dia di jalanan bentak Ciuang Gwe kepada tiga orang kepala pengawalnya. Tiga orang kepala pengawal yang tadinya marah sekali itu kini pun saling pandang. Mereka juga menduga bahwa kakek ini tentu orang gila, maka tidak enaklah hati mereka kalau harus menghajar, apalagi mengeroyok seorang kakek gila yang sekali dorong saja akan roboh dan mungkin tewas. Mereka tidak mau mencari perkara dan biarlah mereka akan menyeret saja kakek itu dan melemparnya keluar pintu seperti yang diperintahkan majikan mereka. Kakek gila, minggatlah dari sini teriak mereka dan tiga orang kuat itu lalu mencengkeram tubuh si kakek. Seorang memegang lengan kiri, seorang memegang lengan kiri, seorang lengan kanan dan orang ketiga mencengkeram tengkuk kakek itu. Mereka bermaksud untuk menyeretnya dan melemparkannya keluar. Akan tetapi kini terjadi keandahan yang membuat semua orang terbelalak. Tiga orang kepala pengawal itu tentu saja adalah orang-orang yang bertenaga besar, berusia kurang dari lima puluh tahun dan memiliki ilmu silat yang cukup lihai. Akan tetapi kini mereka bertiga itu nampak terkejut karena ternyata mereka tidak kuat dan tidak mampu menarik tubuh si kakek tua. Biarpun mereka telah mengerahkan tenaga membetot-betot, namun sedikitpun tubuh kakek itu tidak bergeming. Kakek itu berdiri tegak dan hanya tersenyum menyeringai, Akan tetapi tiga orang kepala pengawal itu seperti tiga ekor monyet yang berusaha mencabut sebatang pohon yang akarnya mencengkeram tanah amat kuatnya. Tiga orang itu tentu saja bukan hanya terkejut dan heran, akan tetapi juga penasaran sekali. Wah! Huh! Uh mereka mengerahkan tenaga sekuatnya, tidak percaya bahwa mereka tidak akan mampu menyeret tubuh tua yang ringkih itu. Proot tanda seru tanpa disangka-sangka, dan tidak dapat ditahan-tahan, seorang di antara tiga kepala pengawal itu yang pagi tadi terlalu banyak makan bubur gandum, mengeluarkan gas yang memberobot dari belakang. Agaknya pengerahan tenaga sekuatnya itu membuat bendungan belakangnya jebol. Wah! Bau kentut busuk tanda seru kakek itu menutupi hidungnya dengan sikap jijik dan memandang kepada Cuan Gwe. Cuan Gwe lihat, betapa siasianya memberi makan enak kepada mereka ini, hanya menjadi kentut busuk saja terdengar suara ketawa karena mereka yang nonton di luar pintu gerbang tak dapat menahan rasa geli di dalam hati mereka melihat peringkannya. Peristiwa lucu itu. Tentu saja tiga orang kepala pengawal itu selain terkejut dan heran, juga marah dan penasaran sekali. Kini mereka pun dapat menduga bahwa kakek ini seorang pandai, akan tetapi karena kakek itu mereka anggap terlalu menghina dan juga merendahkan mereka dalam pandangan Cuan Gwe, berarti membahayakan kedudukan mereka, maka mereka pun menjadi nekat. Tua bangka, engkau menggunakan ilmu siluman teriak mereka dan kini mereka tidak hanya berusaha menyeret, melainkan menggerakkan tangan untuk memukul tubuh kakek kecil kurus itu dengan pengerahan tenaga yang kuat. Tiga buah tangan yang di kepala kuat menghantam ke arah punggung, dada dan kepala kakek itu yang agaknya sama sekali tidak mau mengelak atau menangkis. Melihat ini, semua orang merasa khawatir, bahkan Cuan Gwe sendiri mengerutkan alisnya. Kakek itu tentu akan tewas dan dia tidak suka melihat tiga orang kepala pengawal itu membunuh orang di rumahnya tanpa perintah darinya. Terdengar suara bak, dik, muk ketika tiga kepalan tangan itu menimpa sasarannya. Akan tetapi terjadilah keajaiban. Bukan tubuh kecil kurus itu yang ringsek, melainkan tubuh tiga orang kepala pengawal itulah yang terpental, terjengkang dan terbanting keras ke atas tanah. Tiga orang kepala pengawal itu tidak terluka parah, hanya benjut-benjut saja karena terbanting. Mereka terpental oleh tenaga sendiri yang membalik secara aneh. Andai kata mereka tadi memukul dengan tenaga kecil, tentu mereka tidak akan menderita apa-apa, dan mungkin hanya pukulan itu membalik. Akan tetapi mereka menggunakan tenaga besar dan ketika tenaga mereka membalik, mereka seperti terpukul oleh tenaga sendiri yang membuat mereka terpental dan terjengkang. Kakek iblis teriak mereka dan kini mereka sudah menyambar golok mereka. Tiga orang ini adalah kepala pengawal Cua Gwe yang berpengaruh di antara para pejabat daerah, oleh karena itu mereka berani mempergunakan senjata tajam walaupun ada peraturan resmi dari pemerintah yang melarang orang memiliki dan membawa senjata tajam. Dengan kemarahan meluap, tiga orang itu sudah menerjang kakek kecil kurus dan pendek itu tanpa banyak cakap lagi. Ciuan Gwe hendak mencegah, akan tetapi tiba-tiba dia pun tertarik sekali. Siapa tahu kakek pendek kecil ini seorang yang sakti dan dia amat membutuhkan orang sakti, terutama sekali yang akan mampu menandingi pistolnya. Dia membutuhkan seorang pengawal sakti, bukan hanya untuk menjaga keselamatan keluarganya, juga terutama sekali untuk dapat menjadi guru Kui Eng. Maka, dia membiarkan tiga orang kepala pengawalnya itu untuk menyerang kakek itu untuk mengujinya. Semua orang memandang dengan metel, terpentang lebar-lebar untuk mengikuti gerakan mereka yang berkelahi. Tiga orang kepala pengawal itu menyerang si kakek kecil dari tiga jurusan dan kakek itu agaknya tidak akan berpindah dari tempat dia berdiri. Akan tetapi sungguh aneh sekali. Ketika tiga orang penyerang itu telah tiba dekat dan golok mereka itu sudah menyambar, hanya tinggal beberapa sentimeter saja dari tubuh kakek itu, tiba-tiba mereka bertiga mengeluarkan teriakan kaget dan tubuh mereka terlempar ke kanan-kiri, padahal kakek itu hanya memutar tasbehnya satu kali saja dan tidak kelihatan tasbeh itu mengenai tubuh mereka. Sekali ini, tiga orang kakek itu terbanting keras sekali dan golok mereka terlepas, dan sekali ini tidak mudah bagi mereka untuk meloncat bangun, melainkan mengadu-adu dan mencoba untuk merangkak bangun. Kini mereka telah sampai di batas yang tidak mungkin untuk mundur lagi. Mereka jelas telah mendapat malu dari kakek itu, bukan hanya di depan majikan mereka, bahkan di depan banyak orang yang berkerungun di depan pintu. Mereka akan menjadi bahan ejekan, nama mereka akan merosot dan jatuh. Tidak ada lain jalan kecuali nekat mengadu nyawa dengan orang yang mendatangkan malapetaka bagi mereka itu. Biarpun tubuh mereka terasa sakit-sakit, dan biarpun mereka kini sudah tahu bahwa kakek itu sungguh seorang yang amat liai, mereka yang sudah nekat itu lalu berhasil bangkit kembali, mengambil golok mereka dan dengan sikap mengancam kini mengurung kakek itu yang hanya tersenyum menyeringai dengan sikap mengejek dan memandang rendah. Tahan tanda seru tiba-tiba terdengar bentakan ciuan gewe kepada tiga orang kepala pengawalnya. Mundurlah kalian dan biarkan aku bicara dengan kakek itu mendengar perintah majikan mereka, tiga orang itu menyimpan golok dan mundur, dengan hati yang agak lega karena mereka kini dapat menghentikan perkelahian itu bukan karena kalah, melainkan karena dilerai dan dilarang oleh majikan mereka. Semua orang dapat melihat bahwa walaupun sudah dua kali roboh, mereka masih belum menyerah dan akan menyerang lagi, berarti mereka belum kalah. Mereka kini berani mengangkat dada sambil mundur mendekati nona majikan, juga murid mereka yang kini bersama ayahnya sudah turun dari atas undakundakan. Orang tua yang gagah, kata ciuan gewe ketika berhadapan dengan kakek itu. Sudah lama sekali kami mencari seorang pengawal yang memiliki kesaktian. Akan tetapi usaha kami itu selalu gagal karena semua pelamar tidak mampu lulus dalam ujian yang kami adakan. Melihat kehebatanmu yang mampu melawan tiga orang kepala pengawalku, agaknya engkau memiliki kepandaian yang tinggi. Maukah engkau menjadi pengawal keluarga kami? Berapa saja upah yang kau minta, tentu akan kami penuhi sejenak matu kakek itu memandang ciuan gewe dengan sinar mata penuh selidik, kemudian dia tertawa. Heh, heh, semua orang di dunia ini gelak akan uang, dari kecil sampai tua dan mati. Akan tetapi apakah artinya uang bagi seorang tua renta macam aku ini? Tidak, wan gewe, aku tidak gila harta. Aku mau tinggal di sini dan menjadi pengawal keluargamu, bukan untuk uang, melainkan untuk anak itu kakek kecil pendek itu menudingkan tongkat hitamnya ke arah kui yang yang sejak tadi berdiri nonton dengan sepasang metel bersinar-sinar. Mendengar ucapan itu, ciuan gewe mengerutkan alisnya dan sudah siap mengerahkan seluruh pengawalnya kalau kakek kecil itu hendak terbuat yang tidak sepatutnya. Orang tua yang aneh, apa artinya kata-katamu yang menyangkut putri kami ini? Tanyanya dengan suara setengah membentak karena dia menyangka bahwa kakek itu mempunyai niat yang tidak baik. Heh, heh, kalau bukan karena puterimu itu, perlu apa aku datang ke tempat ini kakek itu balas bertanya. Tadi aku telah melihat gerak-geriknya dan aku berpendapat bahwa baru sekaranglah aku menemukan calon murid yang sudah lama ku cari-cari. Mendengar ini, bukan main girangnya rasa hati ciuan gewe. Kakek yang sakti, tidak mudah menjadi guru putriku dan pengawal pribadi keluargaku. Engkau harus melalui sebuah ujian dariku. Heh, heh, kau terlalu mengandalkan dan membanggakan senjata apimu itu, wan gewe. Orang lain boleh jadi takut menghadapinya, akan tetapi aku tidak mendengar jawaban ini, hati ciuan gewe menjadi semakin girang. Baru sekaranglah timbul harapan di dalam hatinya yang ingin menemukan seorang yang demikian saktinya sehingga bukan saja berilmu tinggi, akan tetapi juga mampu mengalahkan lawan yang mempergunakan senjata api. Ketika dia melihat bahwa banyak orang berkerungun di depan pintu gebang, ciuan gewe lalu menyuruh para pengawal mengusir orang-orang itu dan menutupkan daun pintu gebang, kemudian dia mempersilahkan kakek itu dengan sikap hormat. Orang tua yang gagah, sebelum kita bicara tentang pengangkatanmu sebagai pengawal keluarga dan guru puteriku, marilah lebih dahulu buktikan bahwa engkau mampu menandingi orang yang mempergunakan senjata api. Bagaimana berkata demikian, hartawan itu lalu mengeluarkan sebuah pistolnya, senjata yang amat diandalkan, dan yang ditakuti oleh semua orang, termasuk para pengawalnya. Entah sudah berapa banyak orang berkepandayan tewas atau luka-luka oleh senjata ini ketika mereka diuji untuk menjadi pengawal keluarga Ciu. Kakek itu terkekeh. Heh, heh, boleh saja, boleh sekali. Bagaimana caranya, Wang Wei seperti yang pernah saya lakukan kepada para pelamar pekerjaan pengawal keluarga kami? Engkau berdiri dalam jarak tiga tombak dan menghadapi serangan pistolku sebanyak tiga kali. Kalau engkau tidak roboh oleh tiga kali tembakan, berarti kau lulus. Akan tetapi kalau merasa gentar, sebaliknya batalkan saja karena sudah banyak orang yang terluka bahkan tewas oleh peluru-peluru pistol ini. Berkata demikian, Ciu Wang Wei mengelus pistolnya yang dipelihara baik-baik sampai mengkilap. Kakek itu terkekeh. Heh, 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 jarak tiga tombak cukup dekat bagiku untuk merobohkan orang yang akan menembakku. Mungkin sebelum menembak dia sudah jatuh holahku. Akan tetapi kalau engkau hendak mengujiku dengan tiga tembakan, silahkan, Wang Wei, tembakan pertama akanku tangkis. Tembakan kedua akanku lakan dan tembakan ketiga sebelum meletus, pistol itu sudah akan pindah ke tanganku. Semua orang terbelalak dan menganggap kakek itu benar-benar sudah gila, atau memang orangnya sombong setengah mati. Mana ada orang mampu menangkis peluru? Mengelakan mungkin bisa walaupun hal ini amat sukar dan berbahaya. Dan merampas peluru sebelum ditembakan juga rasanya tidak mungkin. Akan tetapi Ciu Wang GWM mempunyai penilaian tinggi terhadap kakek kecil pendek ini dan dia pun mengajak kakek itu untuk pergi ke ruangan belakang. Kami mempunyai ruangan yang khusus untuk ujian itu, agar peluru tidak sampai nyasar membahayakan orang lain. Sambil tersenyum-senyum kakek itu lalu mengikuti Cuan GWM dan para pengawal yang semua segera tertarik untuk menyaksikan kelihayaan kakek ini. Kui Eng sendiri sejak tadi sudah merasa kagum kepada kakek yang mampu mengalahkan tiga orang gurunya hanya dalam dua gebrakan saja, maka ia pun tidak mau ketinggalan dan ikut ke ruangan itu dengan wajah berseri dan pandang mati bersinar-sinar. Suasana amat menegangkan ketika kakek itu dengan kedua tangan masih memegang tongkat dan tasbeh, berdiri dengan sikap amat tenangnya di depan Ciu Wang GWM, hanya dalam jarak tiga tombak saja, kurang lebih lima meter. Sebelum aku menembakkan pistolku, aku ingin mengetahui siapakah sebetulnya lociampu ini, datang dari mana dan mengapa tiba-tiba saja mengunjungi kami Cuan GWM bertanya sambil menimang-nimang pistolnya yang sudah diisi enam peluru baru. Karena dia sendiri tidak pandai ilmu silat dan untuk mempelajarinya memakan waktu lama dan dia tidak tekun, maka dia mempelajari ilmu menembakkan pistol itu dan dalam hal ini Cuan GWM dapat dibilang mahir juga. Tidak enak rasanya menempak orang yang belum diketahuinya siapa karena mungkin saja kakek ini akan tewas oleh peluru pistolnya. Cuan GWM, begitu memasuki tungkang, aku sudah mendengar bahwa engkau mencari seorang pengawal keluarga dengan ujian pistol. Kau ingin mengetahui nama aku? Hehehe, aku tidak punya nama, akan tetapi aku pernah dikenal orang dengan julukan T.E. Tok, racun bumi, heh, heh. Dan tempat tinggalku adalah di dunia ini, di mana saja aku berada di situlah tempat tinggalku. Nah, aku sudah siap, Cuan GWM, nama ini sama sekali tidak dikenal oleh Cuan GWM maupun para pengawalnya yang saling pandang. Akan tetapi sikap kakek itu sungguh mengesankan hati semua orang dan kini timbul kepercayaan di hati hartawan itu bahwa kakek inilah yang kiranya akan mampu lulus ujian pistolnya. Baik, lociampual, aku akan menghitung sampai tiga baru akanku tembakan peluru pertama yang disusul peluru kedua dan ketiga tanpa hitungan lagi. Awas, tembakan ku cepat dan tepat, lociampual, ha, 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 aku sudah siap sejak tadi, mulailah satu, dua, tiga, dor. Tering tanda seru ketika Cuan GWM tadi menghitung sampai tiga, kakek itu tiba-tiba memutar tongkatnya dan nampaklah gulungan sinar hitam lebar menutupi tubuhnya di bagian depan seperti sebuah perisai lebar. Sehingga ketika tembakan pertama dilakukan, peluru itu tertangkis perisai istimewa itu dan pelurunya terpental entah kemana. Cuan GWM terkejut dan sudah siap menembakkan peluru kedua. Pada zaman itu, pistol yang dipergunakan besar dan berat, memiliki daya tendang yang kuat sehingga untuk menembakannya orang harus mengerahkan tenaga dan membanting ke depan. Hal ini tentu saja memperlambat gerakan menembak dan begitu pistol itu meledak dan asap mengepul sebagai tembakan kedua, tubuh kakek kecil pendek itu sudah lenyap karena dia sudah melempar tubuh ke atas tanah, beberapa detik saja dari lewatnya peluru yang mengenai dinding tebal di belakangnya. Ternyata kakek itu mampu menghindarkan diri dari peluru kedua dengan kerum mengelak seperti yang dijanjikannya tadi. Cuan GWM melihat tubuh kecil itu bergulingan. Dia teringat bahwa kakek tadi berjanji akan merampas pistol sebelum tembakan ketiga kalinya dilakukan. Biarpun dia kagum terhadap kakek yang mampu menghindarkan diri dari dua kali tembakan, namun rasa harga dirinya dan kebanggaannya tersinggung kalau dia dikalahkan, maka dia sengaja memegang pistolnya rat-rat dan cepat-cepat hendak menembakkan peluru ketiga ke arah tubuh yang bergulingan sebelum pistolnya terampas sehingga andai kata dia luput menembak juga, tetap saja pistol itu berada di tangannya dan tidak terampas. Dengan demikian, walaupun si kakek lulus, akan tetapi tidak mampu merampas pistolnya. Akan tetapi tubuh itu bergulingan dengan amat cepatnya sehingga sukarlah dia menentukan didikannya. Sasaran yang bergerak demikian cepatnya memang sukar ditembak. Tiba-tiba nampak sinar hitam kecil berkelebat, disusul teriakan ciuan gewe dan pistol itu tiba-tiba saja terlepas dari tangannya yang mendadak menjadi lumpuh karena pergelangan tangannya tadi disambar sebutir biji tasbeh yang tepat mengenai jalan darahnya. Sebelum dia mampu berbuat sesuatu, tiba-tiba saja tubuh yang bergulingan itu berkelebat dan pistol yang jatuh ke atas tanah itu telah disambar oleh tangan si kakek kecil yang kini sudah berdiri lagi sambil memegang pistol yang masih mengepulkan asap itu, menimangnya dengan alis metu berkerut dan hidung diangkat mencemoohkan. Bagus, bagus tanda seru kui yang bersorak dan bertepuk tangan dan perbuatan ini segera diturut oleh para pengawal yang merasa kagum bukan main. Kalau tidak menyaksikan dengan metu kepala sendiri tentu mereka tidak akan percaya bahwa ada orang bukan hanya berhasil menghadapi serangan tiga kali tembakan dari jarak dekat, bahkan sebelumnya telah menentukan care penghindaran diri dengan menangkis, mengelak lalu merampas pistol. Setelah kehilangan rasa kagetnya, Ciuan Gwe yang ternyata tidak mengalami cedera, hanya kaget karena tangannya tiba-tiba lumpuh, kini ikut pula bertepuk tangan memuji. Dia tersenyum girang ketika kakek itu tanpa berkata-kata mengembalikan pistolnya yang cepat disimpannya. Sebagai orang yang pandai mengambil hati pembantu yang berguna, Ciuan Gwe lalu menjurah ke arah T.E. Tok dan berkata, Ah, sungguh Tian telah mengirimkan seorang sahabat dan seorang pandai yang sakti kepada keluarga kami. Lo Chiampua, mulai hari ini, Lo Chiampua adalah penyelamat keluarga kami dan murid anak tunggal kami. Kui Eng, cepat beri hormat kepada Su Humu Kui Eng adalah seorang anak perempuan yang cerdik sekali. Biarpun ia pernah dilatih oleh para pengawal ayahnya, akan tetapi ia tidak pernah menganggap mereka itu guru-gurunya apalagi karena merupakan nona majikan mereka. Kini, berhadapan dengan seorang kakek yang begitu sakti, tanpa ragu-ragu lagi ia pun menjatuhkan diri berlutut memberi hormat delapan kali kepadanya. Su Humu, terimalah hormat T.E. Tok Ciu Kui Eng, ha, 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 namamu Ciu Kui Eng? Bagus, mulai sekarang engkau menjadi muridku. Kui Eng, engkau tidak tahu bahwa mulai detik ini, engkau telah mengangkat dirimu sendiri menjadi calon wanita paling melihai di dunia ini. Semua orang yang mendengar ucapan ini menganggap bahwa kakek itu memang sombong sekali. Akan tetapi Kui Eng tidak berpendapat demikian. Ia percaya penuh akan ucapan suhunya dan ia menganggap bahwa suhunya adalah orang yang paling pandai di dunia persilatan. Dugaannya memang tidak meleset jauh karena pada zaman itu, orang yang dapat menandingi T.E. Tok memang hanya dapat dihitung dengan jari tangan saja. Mulai hari itu, T.E. Tok tinggal bersama keluarga hartawan Ciu Loktai. Biarpun dianggap pengawal pribadi keluarga Ciu, namun dia tidak pernah bekerja sebagai pengawal dan semenjak dia berada di situ, tidak pernah ada orang seperti Mendiang Tan Suu Chai yang berani mati, apalagi sekarang setelah tersiar berita bahwa pengawal keluarga itu adalah seorang yang demikian saktinya sehingga mampu melawan musuh yang mempergunakan senjata api. Dan biasanya, berita itu selalu dibesar-besarkan, semut menjadi gajah, sehingga nama T.E. Tok menjadi semakin terkenal dan ditakuti orang. Yang merasa beruntung adalah Kui Eng. Anak perempuan ini memang sejak kecil amat suka mempelajari ilmu silat dan ia memiliki bakat yang amat baik. Kini, di bawah bimbingan seorang guru yang amat pandai, tentu saja ia memperoleh kemajuan pesat sekali sehingga gurunya sendiri pun merasa senang kepadanya. Ia berkemauan keras dan tidak mengenal lelah, berlatih dengan tekunnya di samping kecerdikannya sehingga setiap jurus ilmu silat yang diajarkan gurunya, Betapapun sukarnya, dipelajari dan dilatihnya sampai sempurna benar baru ia mau berhenti latihan. Setelah menjadi murid T.E. Tok yang berwatak aneh dan tidak perdulian, Watak Kui Eng menjadi semakin keras, angkuh dan manja, akan tetapi ia pun amat menghargai kegagahan dan tidak mau bersikap rendah. Seng waktu melesat dengan kecepatan kilat, dan hal ini terbukti apabila kita mengenang kembali masa lampau. Demikian cepatnya Seng waktu berkelebat sehingga tahun-tahun berterbangan seperti detik-detik saja. Seorang kakek-kakek akan teringat masa kanak-kanaknya seperti baru kemarin saja dan agaknya sukar untuk percaya bahwa waktu kanak-kanak itu telah ditinggalkannya selama puluhan tahun lamanya. Sebaliknya, kalau kita mengamati dan memperhatikan, waktu merayap seperti siput, perlahan-lahan dan seperti tidak pernah maju. Seng waktu nampak diam namun bergerak, dan memiliki kekuasaan yang tak terbatas, seperti juga tanah. Waktu menelan dan melahap semuanya, apa saja yang nampak, apa saja yang hidup. Bahkan segala macam perasaan pun ditelannya habis-habis. Kesenangan, kedukaan, apa saja, akan lenyap ditelan waktu, seperti juga tanah yang akhirnya menelan segala sesuatu di dalam perutnya. Waktu melesat dengan cepat dan hampir enam tahun lewat semenjak Siao Bin Hood berjanji kepada para tokoh yang memperebutkan pedang pusaka Gio Kliong Kiam untuk mencari pusaka itu. Selama waktu itu, Siao Bin Hood mengajak Cikong merantau sambil melakukan penyelidikan. Anak itu sendiri tidak tahu bagaimana kakek itu melakukan penyelidikan, akan tetapi seringkali di waktu malam, kakek itu lenyap. Pada suatu pagi, nampak seorang kakek gendut berjalan memasuki kota nanting di Provinsi Hohian, ditemani seorang pemuda yang berpakaian sederhana, bertubuh tegap dan nampaknya seperti seorang pemuda petani biasa. Wajah pemuda ini tampan dan sikapnya gagah walaupun dari gerak-geriknya terbayang kesederhanaan dan kerendahan hati. Usianya kurang lebih 19 tahun, kakek gendut itu kepalanya gundul bulat seperti juga perutnya. Wajahnya periang, matanya berseri lembut dan mulutnya tersenyum-senyum, usianya sukar ditaksir karena wajahnya yang berseri itu masih nampak segar. Dia bisa saja berusia 80 tahun, akan tetapi mungkin juga kurang dari 60 tahun. Jubahnya dan kepalanya gundul menandakan bahwa kakek itu seorang hwasyu. Jubahnya berwarna kuning longgar. Kakek itu bukan lain adalah siau bin hut, tokoh siau limpa yang hampir 6 tahun yang lalu keluar dari ruangan pertapaannya, hanya untuk dihadapkan sebuah tugas yang amat sulit, yaitu mencari sebuah pusaka yang dirampas oleh seorang yang agaknya menyamar sebagai dirinya. Tanpa mengetahui siapa orang itu, di mana tempat tinggalnya, bahkan selamanya belum pernah dia melihat Giyok Leong Kiam, tentu saja mencari perampas itu tidaklah mudah. Dia sudah melakukan penyelidikan dengan cermat selama hampir 6 tahun dan barulah dia menduga-duga siapa adanya orang yang telah memasukkan dirinya itu. Namun, dia masih belum yakin benar dan karena itu, pada pagi hari ini dia bersama cucu muridnya, Tan Cikong, berada di kota Nanping. Selama itu, sambil merantau melakukan penyelidikan mencari jejak perampas Giyok Leong Kiam, kakek ini setiap hari melakukan penggembelangan atas diri cucu muridnya. Tan Cikong adalah seorang pemuda yang berbakat baik sekali dan berkemauan keras. Kini, menerima gemblengan seorang sakti seperti Siao Bin Hood, tentu saja dia memperoleh kemajuan yang hebat. Kakek itu hanya menurunkan ilmu-ilmu yang amat tinggi dan lewat hampir 6 tahun itu, kini Cikong telah menjadi seorang pemuda berusia 19 tahun yang sakti. Kalau melihat orangnya, begitu pendiam dan sederhana, seperti seorang pemuda tani saja, takkan ada orang dapat menyangka bahwa di dalam tubuh pemuda ini tersembunyi ilmu kepandayan dan tenaga yang sukar ditandingi. Setelah memasuki kota Nanping, Siao Bin Hood mengajak cucu muridnya terus keluar lagi dari kota itu melawi pintu gerbang utara, kemudian berjalan mendaki sebuah bukit yang nampak hitam kehijauan. Dari bawah, nampak tembok bangunan di puncak bukit, samar-samar nampak di antara pohon-pohon di hutan puncak. Cikong yang selalu mengikuti paman kakek gurunya itu, diam-diam merasa prihatin karena walaupun kakek itu tidak pernah mengeluh, dia tahu betapa kakeknya belum juga berhasil menemukan perampas diok liong kiam yang dicarinya selama ini. Kini, melihat bahwa kakek itu jelas menuju ke puncak bukit, hatinya yang merasa kasihan kepada kakek yang telah menjadi gurunya itu dan dia tidak dapat menahan lagi keinginan tahunya. Susyok Chong, tempat apakah yang akan kita kunjungi di puncak bukit itu seperti biasa kalau bicara, Siao Bin Hood mendahulunya dengan senyuk cerah, Lalu dia berkata, yang di puncak bukit itu adalah pusat dari perkumpulan Ang Hang Pai, biarpun dia sendiri tidak pernah dimintai bantuan atau disuruh melakukan sesuatu oleh kakek itu dalam urusan mencari jejak pembawa giok liong kiam. Akan tetapi Cikong sudah mendengar akan semua hal mengenai giok liong kiam, semenjak dicuri orang dari Tian Te Pai sampai menjadi perebutan dan akhirnya terampas oleh orang yang memalsukan nama Siao Bin Hood. Oleh karena itu, dia pun sudah mendengar akan nama Ang Hang Pai, bahkan ketika terjadi keributan di depan kuil Siao Lin Si, dia pun melihat sendiri sepak terjang orang-orang yang hendak memperebutkan giok liong kiam. Dari burunya, Nam Sam Lo Su, dia pun mendengar banyak tentang Ang Hang Pai sebagai satu di antara pihak yang ingin memiliki pusaka yang diperebutkan itu. Dia teringat akan cerita bahwa dalam perebutan pertama, muncul seorang tokoh Ang Hang Pai yang tidak berhasil pula merampas pusaka itu. Sejak itu, tidak terdengar lagi tentang orang-orang Ang Hang Pai, juga mereka tidak datang mengganggu Siao Lin Si. Tentu Siao Siao Chou hendak mencari tokoh Ang Hang Pai yang pernah bertemu dengan perampas giok liong kiam itu, bukan tanyanya hati-hati. Kakek itu tersenyum dan mengangguk. Sudah banyak keterangan ku peroleh, akan tetapi hatiku masih belum puas dan belum yakin benar. Keterangan terakhir yang akan meyakinkan hatiku ku harapkan dapat diberikan oleh tokoh Ang Hang Pai itu, akan tetapi mereka itu tidak pernah muncul lagi, itulah yang menarik, kata Siao Bin Hood. Ketika terjadi perampasan pusaka itu oleh orang yang memasukkan diriku, terdapat lima orang tokoh Kang O, yaitu Teng Kui Si Perwira Istana, Lui Siok Ek tokoh Tiantepai, Kam Hang Tek seorang pendekar selatan, Pek Bin Tia Chi yang seorang tokoh sesat dan Teng Chi tokoh Ang Hang Pai. Dari kelima orang itu, yang muncul pada enam tahun yang lalu hanya Teng Kui dan Lui Siok Ek. Pendekar Kam Hang Tek tidak muncul, hal ini tidaklah mengherankan karena bagaimanapun juga, dia pernah menjadi murid Siao Lim Pai sehingga tentu tidak berani mengganggu Siao Lim Si. Tinggal dua orang lagi, yaitu Teng Chi dan Pek Bin Tia Chi yang keduanya adalah golongan sesat. Mengapa mereka tidak muncul di Siao Lim Si? Kiranya dari kedua orang inilah dapat diharapkan keterangan-keterangan yang menarik dan Pim Cheng sengaja mendatangi Ang Hang Pai karena lebih mudah dikunjungi daripada mencari Pek Bin Tia Chi yang tidak keruan tempat tinggalnya itu. Pula, biasanya kaum wanita lebih tajam pandangannya dan lebih kuat ingatannya mengenal seseorang, Teng Chi harap mudah-mudahan Susok Chou berhasil, kakek itu tertawa, menghentikan langkahnya dan menatap wajah pemuda itu penuh perhatian. Mengapa, Cikong? Mengapa engkau mengharapkan aku berhasil kini pemuda itu yang balas memandang dengan heran? Bukankah? Bukankah Susok Chou mengharapkan berhasil dalam penyelidikan selama enam tahun ini Pim Cheng? Ha, 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 Pim Cheng tidak mengharapkan apa-apa, Cikong pemuda itu semakin heran. Kakek ini memang seringkali bicara yang aneh-aneh dan tidak sama bahkan kadang-kadang bertentangan dengan pendapat umum. Dan kalau sudah demikian, dia akan mendengarkan banyak kenyataan-kenyataan hidup yang tadinya belum pernah didengarnya dan banyak sudah ucapan kakek ini yang membuka batinnya dan membuat dia dapat memandang dengan waspada dan bijaksana. Akan tetapi sekali ini dia merasa heran sekali. Maaf, Susok Chou, akan tetapi bukankah dalam setiap pekerjaan, setiap perbuatan terkandung harapan untuk berhasil kembali kakek itu tertawa dan aneh sekali, begitu timbul kegembiraannya untuk bicara, dia lalu duduk di tepi jalan, bersilah di atas rumput-rumput hijau. Cikong yang tahu akan kesukaan gurunya, yaitu bicara dengan santai dan senaknya, lalu duduk pula di depan gurunya. Jalan liar ke puncak bukit itu memang sunyi sekali, tidak nampak orang lain kecuali mereka dan hawa udara amat sejuk, sinar matahari pagi amat cerah. Cikong, karena adanya harapan untuk mencapai hasil inilah maka timbul segala macam konflik di dalam batin. Adanya harapan untuk mencapai hasil ini membuat gerak perbuatan itu sendiri menjadi palsu, setengah-setengah, tidak sepenuhnya dan membuat perbuatan itu kehilangan gairahnya, kehilangan mutu dan nikmatnya. Sebaliknya, kalau setiap perbuatan itu hidup, barulah kita dapat menikmati setiap perbuatan kita, barulah perbuatan itu benar dan bersih, Cikong mengangguk-angguk. Sebagai seorang yang cerdik, dia pun maklum apa yang dimaksudkan oleh kakek itu. Memang, pengejaran akan hasil baik, dan biasanya hasil baik ini berlandaskan kepentingan dan kesenangan diri pribadi, membuat apa yang dilakukan itu seringkali menjadi berubah sifatnya, dapat menimbulkan penyelewengan-penyelewengan dan kejahatan dalam pelaksanaannya. Perbuatan yang ditunggangi pamrih mencapai sesuatu selalu condong untuk menyeleweng, terdorong oleh keinginan mencapai hasil yang menyenangkan diri sendiri itu, kalau perlu boleh saja menyusahkan orang lain. Akan tetapi Cikong masih merasa penasaran. Maaf, Susiok Chow, kalau dalam setiap perbuatan tidak membutuhkan harapan akan hasil yang menjadi pendorong perbuatan itu, lalu apakah yang mendorong Susiok Chow bersusah payah? Selama enam tahun menyelidiki dan mencari pusaka yang hilang itu kembali kakek itu tersenyum lebar dan mengangguk-angguk, senang mendengar pertanyaan yang mengandung kecerdikan itu. Pin Cheng melihat bahwa perampasan memergunakan nama Pin Cheng itu harus dibikin terang karena kalau tidak, hal itu akan menimbulkan banyak sekali kekacauan, bahkan mungkin permusuhan. Karena melihat pentingnya pencarian itu, maka Pin Cheng pun keluar dan mengerjakannya. Dalam minat karena melihat kepentingannya inilah timbul gairah dan Pin Cheng sepenuhnya dapat menikmati pekerjaan ini karena tidak dirong-rong oleh keinginan mencapai hasil. Kalau begitu, apakah artinya hasil bagi Susiok Chow? Apakah artinya bagi Susiok Chow berhasil atau tidaknya usaha Susiok Chow mencari pusaka itu kakek itu tersenyum dan menggeleng kepala perlahan? Jelas tidak ada bedanya bagiku pribadi, Cikong. Bagi orang yang tidak menyembunyikan pamrih dalam setiap perbuatannya, maka hasil hanya merupakan suatu akibat saja daripada suatu pekerjaan yang dilakukan. Berhasil ataukah tidak? Sama saja dan tentu kita bertindak selanjutnya sesuai dengan akibat itu yang berupa berhasil ataukah gagal. Maksud Pin Cheng, kata gagal itu hanyalah kata yang dipakai oleh umum untuk menyatakan kekecewaannya bahwa harapannya tidak terpenuhi. Akan tetapi bagi Pin Cheng sendiri, tidak ada kata gagal itu. Yang ada hanyalah akibat dari suatu perbuatan, dan akibat ini berkaitan dengan perbuatannya, dan tidak mungkin dapat dirubah lagi kalau sudah tiba, seperti buah tidak terpisah dari keadaan pohonnya, dan keadaan buah itu tidak dapat dirubah kalau sudah terjadi. Hanya dengan merubah perbuatan saja, yang bersumber dari batin sendiri, maka buah itu pun akan berubah. Mengertikah engkau, Cikong pemuda itu mengangguk? Banyak yang harus direnungkan dari hasil percakapan singkat itu. Nah, marilah kita lanjutkan pendakian kita. Lihat, kedatangan kita sudah diketahui orang, kata kakek itu sambil bangkit berderi. Cikong juga bangkit dan melihat ke arah puncak. Dan dia terteguan penuh kagum. Dari atas puncak nampak pasukan berpakaian merah dan belasan orang yang berbaris rati itu berlari-larian turun dengan ringan dan cepat sekali, juga selalu berbareng dan amat indah dilihat dari bawah. Karena kakek itu melanjutkan langkahnya, kini dengan cepat mendaki ke atas, dia pun mengikuti dari belakang, diam-diam jantungnya berdebar tegang karena dia sudah mendengar bahwa Ang Hang Pai adalah sebuah perkumpulan yang para anggau tanya terdiri dari wanita-wanita yang liai, dan perkumpulan itu termasuk perkumpulan kaum sesat yang amat ditakuti di dunia Kang Ou. Setelah mereka tiba di tanah datar yang ditumbungi rumpu tebal, barulah Cikong mengerti mengapa kakek itu tadi mengerahkan kepandayan untuk berlari cepat ke atas menyambut turunnya pasukan merah itu. Kiranya Suhaunya memilih tempat yang lapang ini untuk menghadapi mereka. Kakek itu berhenti menanti dengan sikap tenang dan wajah berseri, didampingi Cikong yang juga berdiri dengan sikap tenang namun penuh kewaspadaan. Selama ini dia sudah mengikuti kakek itu mengunjungi Tian Te Pai, bahkan menemui perwira tengkui di kota raja. Dan selama ini, belum pernah kakek itu bentrok atau terlibat dalam sebuah perkelahian. Jangan memancing perkelahian, demikian antara lain kakek itu memberi nasihat kepadanya, dan bersikaplah sabar dan mengalah. Ilmu silat hanya untuk berjaga diri, bukan untuk mencelakai orang. Akan tetapi karena kini menghadapi perkumpulan kaum sesat yang kabarnya amat lihai dan jahat, agaknya kakek itu pun bersikap hati-hati. Tak lama kemudian muncullah 12 orang wanita berpakaian serba merah, kemunculan mereka pun rapi, dengan teratur mereka berlomcatan dan tahu-tahu mereka telah membuat gerakan melingkar di depan kakek dan pemuda itu. Usia mereka antara 25 sampai 30 tahun dan rata-rata berwajah manis, dengan wajah terpelihara dan pakaian rapi bersih seperti serombongan penari karena pakaian itu seragam. Seorang di antara mereka, seorang wanita cantik yang mempunyai tahilalat didahi, tepat di tengah-tengah, berkata dengan suara lantang. Paicu kami mengutus kami untuk menyambut lociampu siau bin hut kakek iye ut terkekeh dan cikong kagum akan ketajaman pengelihatan orang-orang anghong pai ini. Baru saja tiba di lereng, mereka sudah tahu akan kedatangan susok cowonya. Oni tohu tanda seru. Terima kasih, nona. Paicu kalian sungguh baik sekali, kata siau bin hut dan merangkapkan kedua tangan di depan dada. Paicu mengaturkan hormat, kemudian Paicu mengutus kami agar minta kepada lociampual, berdua dengan ngeong ini, untuk segera turun bukit kembali meninggalkan wilayah kami, siau bin hut hanya tersenyum lebar. Pin Cheng datang bukan untuk mengunjungi anghong pai atau berurusan dengan Paicu kalian, melainkan ingin bertemu sebentar dengan seorang anggauta atau murid anghang pai yang bernama Teng Chi, tidak bisa, kata wanita itu. Toa suci sedang berlatih dengan ketua kami dan mereka tidak mau diganggu. Harap jiwi segera pergi saja, Cikong merasa penasaran dan dia pun cepat berkata, Susuok Cong hanya ingin bicara sebentar dengan orang yang bernama Teng Chi, setelah bicara kami akan segera pergi tidak akan mengganggu anghang pai. Kami datang bukan dengan niat jahat, mengapa anghang pai menyambut tidak semestinya dan dengan sikap bermusuh wanita itu melirik kepada Cikong, akan tetapi lalu menghadapi siau bin hut lagi ketika bicara, seolah-olah merasa tidak ada gunanya bicara dengan pemuda itu. Selama ini, anghang pai tidak pernah mengganggu siau lim pai, bahkan ketika banyak orang ramai-ramai mendatangi siau lim pai enam tahun yang lalu, anghang pai juga tidak ikut-ikut. Oleh karena itu, tidak ada urusan apa-apa lagi antara kedua perkumpulan, maka pai cu kini tidak bermaksud menerima kunjungan lociampu untuk mengadakan urusan apapun, pai cu kalian sungguh tidak adil Cikong berkata. Kunjungan orang-orang ke siau lim pai mempunyai pamri buruk, sedangkan sebaliknya, Susuok Cong mengunjungi anghong pai dengan hati bersih dan penuh persahabatan. Mengapa pai cu kalian menolak? Kalau begitu, harap saudari Teng Chi yang datang ke sini menemui kami agar Susuok Cong bisa bicara dengannya. Kini wanita itu menghadapi Cikong dengan alis berkerut. Pa cu kami berpesan bahwa siapa saja yang hendak naik ke puncak, harus dapat melalui Cap Jikiam, dua belas pedang Cikong tertegun. Cap Jikiam tanda tanya sing, sing, sing tanda seru nampak sinar berkilauan susul menyusul dan ketika Cikong memandang, ternyata dua belas orang wanita berpakaian merah itu telah mencabut keluar sebatang pedang dan berdiri dengan berbaris rapi. Mengertilah dia bahwa yang dimaksud adalah barisan terdiri dari dua belas orang berpedang. Dia menoleh kepada Susuok Congnya. Kakek ini mengangguk sambil tersenyum dan berkata lirih, hati-hatilah terhadap racun mereka. Cikong ucapan ini merupakan isyarat bagi Cikong bahwa Susuok Congnya memperbolahkan dia menghadapi dua belas orang wanita itu. Akan tetapi dia merasa heran mengapa kakek itu memperingatkan dia agar berhati-hati terhadap racun mereka. Apakah pedang mereka itu mengandung racun? Mungkin saja. Dan pandang matanya yang tajam akhirnya dapat menangkap kantong-kantong kecil yang tergantung diinggang dua belas orang wanita itu. Mengertilah dia. Agaknya para anggauta anghangpai ini memang ahli memergunakan racun-racun dan tentu mereka biasa memergunakan senjata gelap beracun. Dia pun mengangguk kepada Susuok Congnya yang sudah mundur dan duduk bersilah di atas rumput. Lalu dia melangkah maju menghampiri dua belas orang wanita itu. Saudara adalah murid Siaw Lim Pai, dan adalah saudara sendiri yang hendak melawan kami, bukan kami yang memaksa saudara mati di bawah ujung senjata Cap Ji Kiam. Hal ini disaksikan sendiri oleh lociampu Siaw Bin Hud kata wanita bertahilalat di dahi itu dengan sikap tegas. Jelaslah bahwa ia dan teman-temannya memandang rendah kepada pemuda itu. Kalau pemuda itu hanya cucu murid Siaw Bin Hud, apa yang harus ditakuti? Mereka lebih merasa sungkan kalau sampai membunuh seorang murid Siaw Lim Pai, maka sebelum hal itu terjadi, mereka ingin kakek itu menjadi saksi bahwa pemuda itulah yang mendahului perkelahian itu. Cici yang gagah tak usah khawatir. Kalau sampai aku mati di dalam pertandingan ini, biarlah aku sendiri yang tanggung, tidak ada sangkut prautnya dengan Siaw Lim Pai atau Susiok Chow, kata Cikong dengan sikap tenang. Sementara itu, dua belas orang wanita itu sudah bergerak mengepungnya. Mereka melangkah mengitari pemuda itu, dengan pedang di depan dada dan tangan kanan diangkat ke atas kepala. Melihat langkah-langkah mereka yang teratur rapi itu, mengertilah Cikong bahwa dia berhadapan dengan semacam kiam tin, barisan pedang, yang tidak boleh dipandang ringan, karena berbeda dengan pengeroyokan yang liar dan kacau, barisan merupakan gerakan teratur dari banyak orang sehingga kini dia seperti juga menghadapi seorang lawan dengan satu pikiran akan tetapi dengan dua belas badan. Silahkan katanya sambil berdiri tegak dan memasang semua kepekaan matu dan telinga untuk mengikuti gerak-gerik para pengepungnya dengan teliti. Si Chu, ingat, engkau yang menentang, bukan kami. Silahkan terdengar wanita yang memimpin barisan pedang itu memperingatkan dari belakangnya. Cikong maklum bahwa barisan itu berlaku hati-hati. Bagaimanapun juga, Susyok Chowunya tentu tidak setuju kalau dia sampai melukai seorang di antara para pengeroyoknya. Tidak ada permusuhan apapun antara mereka, dan wanita-wanita itu pun hanya melaksanakan tugasnya saja mentaati perintah ketuanya. Maka, dia akan mencoba untuk merampas pedang mereka satu demi satu dengan menggunakan penyerangan yang sukar dilakan lawan. Baiklah, lihat serangan bentaknya dan tiba-tiba dia membuat gerakan, bukan ke depan melainkan ke belakang, ke arah suara wanita bertahil alat yang memimpin barisan itu. Akan tetapi, barisan itu masih terus bergerak sehingga kedudukan wanita pemimpin itu sudah berubah dan dengan demikian, yang diserang oleh Cikong adalah seorang wanita lain. Serangannya cepat dan tangannya sudah hampir dapat mencengkeram pergelangan tangan wanita yang memegang pedang dalam usahanya merampas pedang. Akan tetapi terdengar aba-aba pemimpin itu dan kini pedang datang bertubi-tubi menyerangnya dari belakang, kanan dan kiri. Walaupun kalau dilanjutkannya akan berhasil merampas pedang dari wanita yang diserangnya, namun sebaliknya dia terancam oleh tusukan-tusukan dan bacokan-bacokan pedang yang lain. Terpaksa Cikong membatalkan niatnya merampas pedang dan dia segera mempergunakan kegesitan tubuhnya untuk mengelak. Akan tetapi, barisan Cap Jikiam itu memang hebat sekali. Dengan gerakan susul-menyusul, serangan itu terus dilakukan tak pernah berhenti, sambung-menyambung sehingga kemanapun dia mengelak, Cikong sudah disambut oleh serangan pedang berikutnya. Dia meloncat keluar dari kepungan, akan tetapi wanita bertahil alat itu terus-menerus mengeluarkan aba-aba dan kembali dia sudah terkepung. Gerakan mereka cepat dan teratur. Diam-diam Cikong mengatur siasat sambil terus mengelak, mengandalkan gingkang, ilmu meringankan tubuh, yang sudah dipelajarinya secara sempurna dari susul cowoknya. Tubuhnya berkelebatan di antara gulungan sinar pedang berkilauan dan betapapun cepatnya para wanita itu menggerakkan pedang, atau kadang-kadang dengan kebutan telapak tangannya, dia bahkan mampu menangkis pedang yang tajam itu. Pemuda ini amat berhati-hati karena dia menduga bahwa tentu pedang-pedang itu beracun. Sekali saja tergores dan terluka, mungkin gak akan keracunan. Setelah memutar otaknya, tiba-tiba dia mendapat gagasan yang baik sekali. Cap GTM ini bergerak secara otomatis, teratur seolah-olah 12 orang itu merupakan alat-alat yang digerakkan oleh satu pusat. Dan dia pun kini teringat bahwa pusatnya ada pada wanita bertahil alat di dainya itu. Pusat inilah yang harus dilumpuhkannya terlebih dahulu agar kerjasama mereka menjadi kacau. Tanda seru tiba-tiba dia mengeluarkan suara melengkingnya ring, suara yang dikeluarkan mengandung kekuatan hikang yang menyerang lawan. Rencananya berhasil karena lengkingan itu mengejutkan para pengetungnya, membuat mereka selama 2-3 detik tertegun dan kesempatan ini cukuplah bagi Cikong. Begitu mereka berhenti bergerak, dia dapat mencurahkan perhatian kepada wanita pemimpin barisan dan tiba-tiba dia menyuruh ke arah wanita itu, tangan kirinya menotok dan tangan kanannya merampas pedang. Sebelum wanita itu tahu apa yang terjadi, pedangnya telah terampas. Ia menjerit dan memperingatkan teman-temannya. Akan tetapi Cikong tidak menghentikan gerakan-gerakannya. Dengan pedang rampasan di tangan dia mengamuk. Setiap serangan lawan ditangkisnya dan begitu terkena tangkisannya yang dilakukan dengan pengerahan tenaga singkang, pedang lawan terlempar dan terlepas dari pegangan, bahkan ada yang patah. Terdengar suara berdencing dan berkerontangan dan dalam waktu beberapa menit saja, akhirnya Cikong meloncat jauh ke belakang dengan dua pedang rampasan di kedua tangan. Sedangkan 12 orang wanita itu kehilangan semua senjata mereka. Mereka sama sekali tidak pernah menduga bahwa pemuda itu demikian lihainya, menyerang mereka bertubi-tubi tak pernah berhenti dan setiap kali beradu pedang, pedang mereka patah atau terlepas karena pemuda itu memergunakan tenaga yang luar biasa kuatnya. Yang membuat mereka kagum dan heran, betapa dalam waktu singkat pemuda itu mampu melucuti senjata mereka tanpa melukai mereka sedikit pun juga. Bahkan totokan yang dipergunakan juga hanya membuat lengan kanan lumpuh selama beberapa detik saja, cukup untuk membuat pedang mereka terlepas, terlempar atau terampas. Tiba-tiba wanita bertahilalat itu mengeluarkan aba-aba, suaranya nyaring melengking dan mereka semua menggerakkan tangan dengan cepat. Bintik-bintik merah beterbangan menyambar ke arah Cikong. Akan tetapi pemuda ini memang sudah waspada dan siap-siaga. Begitu melihat wanita-wanita itu menggerakkan tangan dia pun cepat memutar dua batang pedang yang dirampasnya. Puluhan batang jarum halus berwarna merah yang mengandung racun itu terpental dan runtuh semua ketika menerjang gulungan sinar yang dibuat oleh pedang yang diputar cepat. Kiam-pin atau barisan pedang itu walaupun sudah kehilangan pedang, agaknya memiliki cadangan karena kini mereka sudah mencabut sebatang pisau belati dari pinggang mereka. Dan mereka agaknya hendak-nekat melanjutkan perkelahian. Akan tetapi sebelum mereka bergerak, terdengar bentakan halus yang datangnya dari jauh, kalian mundurlah.